Tak hanya melaksanakan kegiatan sasaran fisik maupun non-fisik saja, anggota Satgas di sela-sela mengerjakan tugas juga masih menyempatkan membantu anak-anak desa setempat ambil rumput saat hujan. Desa Siuhom kecamatan Angkola, Sengkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini mendapatkan berkah. Berupa pelaksanaan PNI Menunggal Membangun Desa Reguler 111 Tahun Anggaran 2021 merupakan hal yang membahagiakan bagi desa tersebut. Dalam program TMMD yang dilaksanakan selain program fisik juga program non-fisik tentu sangat berarti sekali. Seperti yang terlihat anggota Satga TMMD Prada M. Syahyunan ini, meskipun hujan lebat, dirinya tetap membantu mengangkat hasil panen buah salak desa Siuhom milik Rino yang saat ini sedang kehujanan. Dari mana tadi adek? Dari bawah. Dari bawah. Ngapain dari bawah? Ambil rumput. Ambil rumput. Dari bawah sana? Tidak. Ini mau kemana di bawah rumputnya? Mau ke atas. Mau ke atas? Jalan kaki dari sini ke atas? Tidak. Jujun hujanan? Tidak. Kendaraan enggak ada yang bisa lewat? Tidak. Jadi masih sekolah? Tidak. Tidak. Terima kasih ya. Bagi Prada M. Syahyunan, ini tentu menjadi kewajibannya sebagai anggota TNI dalam ikut serta membangun masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.